Untuk itu Habib boleh ditambahin lagi Bip, biar lebih senang lagi tuh Bip. Tadi sudah sempurna sedikit saja, innama ta'a fil ma'ruf, innama ta'a fil ma'ruf, artinya kebaikan itu, artinya yang dikatakan kebaikan itu, innama ta'a ketahat itu dengan kebaikan, bukannya dengan untuk mencuru, menceraikan misalnya. Kemudian ada hadith, ada perkataan juga dikatakan, la ta'at al makhluk li ma'asyatil khalik, tidak boleh ta'at kepada Allah, tidak boleh ta'at kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanyakan misalnya, pernah di zaman Sayyidina Umar, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimana orang tuaku menyuruh menceraikan istriku? Karena orang tuaku berpatokan dengan hadith daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab suruh menceraikan anaknya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jangan kau ceraikan istrimu. Terus dia mengatakan, bagaimana tentang Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apabila mertuamu itu atau orang tuamu seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memutuskan sesuatu bukan dengan hawa nafsu, boleh kau ikutin. Bukan dengan hawa nafsu, boleh kau ikutin. Kalau zaman sekarang kan dengan hawa nafsu, mungkin mantu kurang ini, kurang itu, jadi bahwa nafsu ada atau kecemburuan seorang ibu, terkadang ibu kadang-kadang cemburu kepada anaknya yang sudah menikah. Ini artinya semuanya intinya dimusyawarahkan. Betul kata usada tadi tabayun. Jadi dimusyawarahkan tetap dengan akhlak, dengan ahsin ilan man sa'a ilik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadapmu. Masya Allah, terima kasih Habib. Semangat ya Mbak ya. Semangat. Terima kasih ya. Iya, terus berbuat baik. Doain terus mertuanya, batu aja ditetesin air lama-lama bolong, apalagi manusia kan gak sekeras batu pasti ya Mbak ya. Masya Allah, semoga Allah angkat derajat Mbak ya. Sehat selalu, bagian selalu. Amin, amin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doanya diijabah sama Allah ya, apalagi nanti yang aminkan kun satu Indonesia semuanya nonton. Masya Allah. Habib aku mau nanya sedikit dong. Habib lagi? Ada, tadi kan Ustaz Maulana sempat nyenggol-nyenggol dikit tuh, katanya kalau doa orang yang terzolim itu bisa diijabah. Ini kadang ini aku suka takut gini, kalau misalnya kita lagi ada sedikit masalah lah ya, ini sama istri atau perempuan ya. Terus tiba-tiba karena sakit hati, keceplosan lah akhirnya doain yang maaf bisa dibilang agak buruk-buruk gitu lah. Itu diijabah juga gak sih? Nah, makanya hati-hati. Kalau berbuat sesuatu itu hati-hati. Iya. Doa orang yang madlum, nanti aja deh. Aduh, lagi-lagi sama kayak Ustaz Maulana baik. Jamaah, jangan kemana-mana untuk yang kali ini. Please, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan ke masalah. Terima kasih telah menonton!